Wah, cantik banget nih cabainya, warna-warni kayak pelangi ya. Sesuai warnanya, cabai ini namanya cabai pelangi. Tuh, ada warna merah, ungu, hijau, oranya. Wih, keren. Cabai ini merupakan hasil penelitian Profesor Syukur di Institut Pertanian Bogor. Eh, awalnya Profesor Syukur ingin membuat cabai yang bisa ditanam di rumah. Tapi supaya warnanya tidak monoton, dibuatlah cabai dengan warna pelangi seperti ini. Jadi selain bisa dikonsumsi, cabai ini juga bisa dijadikan pemanis di halaman rumah. Katanya sih cabai pelangi ini cocok untuk kanak-kanak kayak unyil, yang gak terlalu doyan pedas nih. Hmm, bener gak ya? Yuk kita kemon! Cara menanam cabai pelangi gak susah kok. Cukup siapkan pupuk organik dan ditambah dengan sekam bakar. Sekam bakar dipilih tidak menyimpan air terlalu banyak. Kalau di dalam media tanamnya mengandung terlalu banyak air, nanti bibitnya jadi basah dan busuk. Jadi gagal deh tanaman cabainya. Setelah dicampur, tinggal disiram dengan air. Tiap lubang hanya butuh satu biji saja. Iya, dalam waktu 4-5 minggu, kalau daunnya sudah tumbuh sempurna, sebanyak 4 helai baru deh tanaman sudah bisa dipindahkan ke pot. Nah, yang ini sudah lebih dari 4 helai daun nih. Artinya bibit sudah siap ditanam di pot. Setelah 3 bulan berada di pot, tanaman cabai sudah bisa berbuah deh. Warna-warni ini sebenarnya adalah tahapan proses pematangan. Untuk cabai jenis nazla, saat baru tumbuh warnanya ungu tua. Semakin lama warnanya menjadi hijau, lalu menjadi merah. Meski warnanya ungu dan tergolong masih muda, cabai ini sudah bisa dimakan kok. Rasanya memang kurang pedas, tapi kandungan antioksidannya tinggi loh. Eee, ungil kasih tau nih ya. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi juga antioksidannya. Cabai ungu ini pas banget deh, buat yang gak terlalu doyan pedas. Tapi pengen dapat manfaat alami dari cabai. Untuk perawatannya, tanaman cabai cukup diberi pupuk campuran AB mix seminggu sekali. Kalau pas musim hujan, tanaman cabai gak perlu terlalu sering disiram ya. Biar gak gampang busuk, cukup tiga hari sekali saja. Dalam dua sampai tiga bulan setelah masa tanam, cabai sudah siap untuk dipanen. Hooray! Wah, ada permen warna-warni nih. Bentuknya kayak cabai. Kebetulan deh. Cobain ah. Waduh, waduh. Kok pedas sih? Wah, uh. Ah, 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 ah. Tolong. Tolong. Ah, pedas, pedas. Pak Uga kenapa? Ah, ini Den. Pak Uga lagi makan permen nih. Tapi kok pedas amat ya? Kayak cabai. Welah, dah lah Pak Uga. Itu kan buat riset saya. Kok malah dimakan? Itu memang cabai Pak Uga. Cabai warna-warni. Hah? Cabai? Pantesan. Nah sekarang kita bikin tumis dengan cabai pelangi yuk. Siapkan sawi putih, wortel, jamur kuping, dan pastinya cabai pelangi dong. Wih, jadi juga nih tumisnya. Hmm, paling cocok memang dimakan pakai nasi. Hehehe, enak. Karena rasa cabainya gak sepedas cabai biasa, jadi bisa dimakan anak-anak kayak kita juga loh. Enaknya dapat, manfaatnya juga dapat. Dan pastinya masakannya jadi lebih cantik. Mantap!